Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua mahluk hidup bahagia. Bapak, okotin mam kita. Maaf. Oke teman-teman, terima kasih sekali yang sudah hadir di pagi hari ini. Oke, banyak sekali telpon yang sudah masuk dan enggak tahu saya harus ngomong apa dan bagaimana. Ini dari mana telponnya pakai video call nih. Tulisannya kayak gini nih. Jadi ini telpon saya seringkali saya tidak suka ada telpon masuk video call ya. Bagaimanapun enggak tahu kita pas mising, nguyuh apa di kamar mandi apa ngapain gitu loh. Kenapa harus video call gitu loh ya. Kalau mau video call itu harus ada unggah-unggahnya juga ya. Jangan langsung video call. Karena saya rasa itu tidak sopan juga ya. Kalau langsung video call. Keadaanmu seperti apa kamu harus itu loh. Jadi saya minta maaf ya. Kalau telponan tuh minta izin dulu Miss Youni boleh video call enggak sih. Saya telpon balik dulu ya. Karena kayaknya suaranya dia sakit. Tapi siapakah dia? Oke ternyata enggak diangkat. Karena saya... Halo? Halo? Waalaikumsalam. Enggak dengar suaramu mbak? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa mbak? Saya hari ini kan boleh kalau kecilan boleh pulang. Kan itu gak mungkin. Ini siapa ini? Kamu siapa mbak? Lalu jauh. Saya kan hari ini boleh pulang. Cuman kan untuk kerja lagi aja kak. Saat ini gak mungkin kan gitu loh. Ngerti kamu siapa sayang? Kamu boleh pulang dari mana ke mana gitu loh. Saya kan gak tahu siapa kamu sayang. Saya Murni Magetan. Siapa? Murni. Oh Murni. Kamu Murni Magetan. Murni Lampung. Murni Lampung. Magetan. 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 Loh. Ada Murni lagi Magetan? Oke oke. Murni Magetan. Oh Murni Magetan. Kenapa mbak Murni? Sakit. Mungkin bisa dibilang stroke ya. Kok kena stroke? Sampai di mana posisi mbak? Di soal-soal aku sudah hari Minggu. Minggu atau Senin ya. Atau Senin ya. Set ke Admin Sioni. Nah hari ini tuh pulang. Tapi SM belum ada jangkuk. Oke oke oke. Mbak Murni. Aduh. Kok banyak yang kena stroke ya? Ejenmu sudah tahu belum sayang? Ejen tahu sebenarnya kalau saya sakit. Oh oh terus? Terus gimana? Waduh. Tapi belum ada jangkuk sama sekali. Oke. Terus kamu hari ini pulang dari rumah sakit? Iya. Kalau tanya begitu. Terus Lejikan katanya kesini. Tapi gak tahu ya. Kesih apa enggak. Gitu. Oke. Waduh kok banyak yang kena stroke ini. Yang kemarin kena stroke ini. Saya hubungi. Mau saya kirimin Buah-buahan juga gak ada. Terus kamu gimana sayang? Ya gimana maksudnya? Itu hak apa saja yang saya peroleh gitu loh. Hak apa saja yang kamu peroleh? Lah kamu berapa lama di situ sayang? Empat tahun. Oke empat tahun. Nah gini. Oke Mbak Murni. Gini sebenarnya. Kamu harus komunikasi dulu dengan majikanmu dan juga dengan cecemu. Oh dengan ejenmu. Setelah itu jika mereka tidak memberikan hakmu dengan benar maka kamu harus ngomong sama Miss Yuni. Tapi kan sekarang ejenmu belum ngomong apa-apa. Iya ejen soalnya tahunnya dia majikan masih bantau saya gitu. Jadi saya bingung gitu. Gini aja. Kamu tak bantau aja sekarang ya. Dan gak apa-apa. Nomorku tak simpan sayang. Kamu butuh apa dulu? Enggak. Jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Kamu mau apa nih? Kamu mau apa kalau hari ini kan keluar pas sudah pasti keluar belum? Kok banyak yang sakit ya? Belum pulang saja. Pulang terus. Bila. Boleh, boleh sayang. Boleh, boleh. Karena kamu posisinya sakit. Boleh pulang. Tapi apakah kamu sudah bisa naik pesawat sayang? Iya, aku sudah mau bersama orang tua. Oke, oke. Karena ini ada yang namanya murni dari Lampung dan kamu murni dari Magetan ya. Rumah sakitmu dicongso ya sayangnya. Oke. Kamu butuh apa? Kamu gak butuh apa-apa? Teman udah mau ngawain teman di sini karena ada ribu serasa. Tapi teman saya ribu serasa itu dia nanti kemis mau pulang. Oke. Kamu mau apa? Aku. Tidak usah nangis. Tidak usah nangis. Tidak usah. Tukup di tinggung saja. Bukan. Mbak Murni. Karena Miss Yuni kan nyuruh orang juga nih. Kalau kamu memang mau apa, kamu ngomong-ngomong. Soalnya kayak kemarin nih. Mereka mau sesuatu, saya gak sempat memberikan. Mereka koma. Saya tidak ingin punya utang janji. Saya bilang sama kamu, tak doain sembuh. Kamu mau apa sekarang? Apakah hari ini sudah pulang? Yakin pulang? Gak tahu. Gak tahu. Masa saya bingung gitu. Ulang musik mana kerja? Mungkin begitu loh. Kalau kerja gak mungkin sayang. Posisi musiknya gak mungkin. Karena kamu takut pulang dari rumah sakit suruh kerja. Kamu telpon saya ya. Saya gak boleh ngelaporin kamu. Seperti apa dan bagaimana. Sementara belum terjadi. Jadi jika kamu sudah pulang dari rumah sakit hari ini nih. Langsung disuruh kerja. Kamu kasih tahu saya. Kalau saya sekarang komplain kan gak boleh. Kan masih belum sayang. Benar gak sayang? Oke. Namamu Mbak Murni ya. Sebentar ya. Murni Magetan. Sebentar ya. Kok sakit semua tuh. Murni. Murni Magetan. Ngerti makanya Miss Yuni selalu bilang jaga kesehatan. Bener gak? Iya. Kan gak ada yang pengen lorok tuh. Magetan ini mana sama Mbak? Dukuh. Dukuh mana? Dukuh Tawang Sari. Dukuh Tawang Sari. Nah. Saya minta doa pada teman-teman ya. Mbak Murni ya. Ya. Mbak Murni. Iya. Iya. Oke. Teman-teman untuk saat ini ya. Kita ada beberapa saudara-saudara kita yang saat ini sakit. Ada di rumah sakit ya. Karena kemarin juga ada Mbak Solikem yang katanya ada di Kundong ternyata ada di Jordan. Kemarin kita coba kirimkan barang-barangnya tapi masih belum bisa ketemu sama Mbak Solikem. Terus yang kedua Murni yang dari Lampung. yang ada di Jordan juga. Dan kemarin salah satu teman kita juga di Pamela di Caiwan. Dan hari ini Mbak Murni juga yang dari Magetan ada di rumah sakit Songsoi. dari Magetan, Dukoh, Tawang Sari. Saya minta waktunya sedikit saja buat teman-teman kirim doa. Meminta pertolongan pada yang kuasa. Meminta tolong sama Tuhan. Agar diangkat penyakitnya teman-teman kita bisa beraktifitas. Bisa keluar rumah sakit. Dan jika bisa diizinkan pulang, Mbak Murni ini ingin pulang Indonesia. Siapa sih yang ingin keluar dari rumah pulang sakit? Pastinya Mbak Murni juga ingin mengharapkan kesehatan yang utuh. Bisa kembali lagi ke negeri mereka sendiri. Ketempat asal mereka sendiri dalam keadaan sehat. Dan Mbak Murni, karena kan semuanya masih belum terjadi. Dan kita tidak boleh mikir kebanteran. Samean setruk karena mikir kebanteran ya. Istirahat. Terus nonton, lihat HP yang isinya adalah yang baik-baik. Jangan lihat komen-komen yang kurang baik. Jangan lihat aktivitas-aktivitas yang menguras tenaga. Jadi lihat sesuatu yang membuatmu gembira, membuatmu lucu. Jangan ikut larut dalam lihat YouTube-YouTube yang membuat emosi dirimu. Ngerti sayang? Banyak kan di situ, baca Yassin, sholawatan di YouTube kan. Dengerin itu lebih banyak lagi ya sayangnya. Nanti kalau kamu butuh bantuan, nomermu sudah tak simpan sekarang. Karena kemarin kan yang kamu sampaikan ke admin nih. Kan bukan saya sendiri yang berbicara. Nanti kalau ada apa-apa langsung ngomong sama saya. Karena saya sudah caket nomermu. Iya, sama ya, mes. Iya, ini nomor ini sayang. Karena admin juga pegang nomor ini, saya juga pegang nomor ini. Oke. Jadi, misi ini akan memberikan perhatian khusus buat saman ya. Iya. Ya, Wess. Kalau kamu butuh bantuan, kapanpun kamu boleh telpon misi ini. Cuman jangan video call ya sayangnya. Halo. Halo. Takutnya misi ini lagi ngising apa-apa ya. Ya, Wess. Nanti kalau kamu butuh bantuan, voice call aja ya. Soalnya aku tahu kamu agak stroke sudah. Ya. Gak bisa bergerak sih. Gak bisa bergerak. Nanti misi ini yang telpon kamu aja ya. Oke. Oke. Tapi hampenya gak bunyi, mis. Gak bunyi ya. Kamu lihat miss call-nya, kamu miss call balik ke misi ini loh. Iya. Ya. Sehat selalu. Saya doakan. Hari ini saya doakan. Semoga kamu cepat sembuh. Terus kita pulang Indonesia ya. Iya. Oke. Terima kasih Mbak Murni. Semoga diangkat penyakitnya dan bisa pulang ke Indonesia. Kenapa? Ini. Nunggu saya sehat. Itu di rumah sakit itu. Karena jika rumah sakit sudah menyatakan kamu sembuh, bagaimanapun kamu gak boleh tinggal di rumah sakit. Tapi, walaupun kamu bilang sehat, tapi rumah sakit menyatakan kamu sakit, kamu juga gak boleh keluar dari rumah sakit sayang. Jadi, rumah sakit itu bukan hanya lihat di fisik. Di dalammu semuanya itu dicek sayang. Oke. Berarti kamu yang harus semangat. Kenapa sayang? Saya mikirnya gini. Untuk pipis saja saya masih dibantu masak. Masak. Saya masak ija sampai pulang. Gak gitu. Karena itu mikirnya juga kebantaran dan semangat. Karena kamu bilang sakit, belum tentu dokter akan mendiognisasi sakit. Ngerti gak sayang? Sepertinya masih bisa gerak sih. Cuman, pendiri itu kemater gitu. Ya jelas. Karena itu harus punya semangat hidup yang lebih. Ngerti gak sayang? Jadi, saya semoga sepanjangnya sudah baru saya bismillah. Gitu pengen-pengen.